Halo semua, selamat datang di channelku, AFG ini saya akan mencoba menginstall Oppo F3 plus ini ke Android Nougat kita lihat dulu menu nya, Abad Pound nya, Saat ini masih Marshmallow 6.0.1, Color version nya masih 3.0 dan yang pertama sekali teman-teman harus lakukan adalah menginstall file Android nya jadi Oppo ini berbeda seperti Android-Android lain biasanya kalau Android lain itu dengan sistem update itu sudah ada, sudah tersedia tapi di sini kita harus, kalau di Oppo ini harus menginstall manual ke browser ini sudah saya install dan sudah ada di sini boleh di install dari HP langsung atau dari PC dan dipindahkan ke smartphone Oppo nya sebentar, kita lihat ini file nya yang sudah saya install ini dia namanya F3 plus cph1.0.0.0 jadi ini kalau teman-teman menginstall via browser di smartphone dia akan masuk di menu download kalau UC itu, UC browser, masuknya di folder UC browser baru bagian download nya kalau teman-teman melakukan itu, file yang sudah di install melalui handphone ataupun smartphone Oppo F3 plus nya begitu juga teman-teman install via PC ataupun laptop file Android nya dipindahkan di bagian luar tidak boleh di dalam folder mana pun oke dia sudah ada, sebelum kita install, kita lihat dulu tampilan-tampilannya untuk versi Marshmallow nya seperti ini kita lihat pengaturannya modelnya begini apakah nanti ada yang berubah dari segi tampilan ya nanti akan kita lihat perbedaannya apa kita lihat juga dari menu kamera ya ini saja adanya oke oke langsung kita lakukan ya yang pertama teman-teman matikan dulu smartphone nya Oppo F3 plus nya dimatikan bila sudah mati tekan tombol power dan volume bawah bersamaan saya tidak tahu apakah bisa dilepas setelah bersamaan terus dilepas atau harus ditahan terus coba saya lepas saja ya ini sudah menyala ya akan ada menu seperti ini pilih yang bahasa Inggris lalu install from storage device yang teman-teman pilih install from storage device ya masukkan kalau teman-teman ada membuat kata kunci dimasukkan terus pilih juga lagi from storage phone phone storage nah disini langsung ada tadi menu nya ya ini dia ada disini ya sebelum melakukan ini pastikan ya baterai nya itu tersisa di atas 40% lah untuk jaga-jaga sebenarnya 30% pun bisa saya tidak tahu biasanya kalau menginstall gini lama tidak tahu di OPPO ini apakah lama atau cepat saya juga belum tahu langsung saja kita tekan nah ada tulisan gini installation peak 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 ya itulah bacaannya sorry bahasa Inggris saya kurang lancar this operation cannot be undone tekan ok nah dia akan proses seperti ini dia akan proses seperti ini kita tunggu oke ada tulisan seperti ini ada tulisan seperti ini installation successful lalu tekan ok oh sorry kita balik lagi ya kita tekan reboot kita restart smartphone nya nanti kita lihat oke kita tunggu kita tunggu oke finishing boot preparing new system please wait nanti seru nunggu lagi ya sudah masuk kah nih export nya sudah ya apakah oh iya yang berubah yang sangat terlihat itu tadi ini menu fotonya kamera apalagi ya menu setting nya juga berubah logonya browsernya juga berubah terus seperti ini juga tadi berubah ini menu kalkulator untuk gambarnya aja sih untuk logonya aja yang berubah other nya juga disini saya tidak terlalu memperhatikan dan kita lihat juga ke menu nya oke disini ada tulisan oke sistem update enjoy oke you have update to cph 1613 ex underscore 11 underscore d titik 01 underscore 18 0122 wah langsung ada update yang terpending kita lihat dulu ya sebentar sebentar tadi disini menu nya mana ya biasanya disini kan ada kita slide ke kanan atau slide ke kiri kita pilih menu nya kita coba geser tidak ada coba dari bawah ke atas sorry ternyata dari bawah ke atas ya tampilan menu nya berubah seperti ini untuk tampilan color OS nya oke sih menurut saya memang sih untuk yang model ini seperti mirip iPhone walaupun saya tidak pernah sih memakai iPhone dulu tapi hilang sangat disayangkan sekali ya ini dia menu nya ternyata pindah ke bawah oke good OPPO ya ya oke dia itu dia teman-teman upgrade Android Marshmallow ke Nougat di OPPO F3 Plus semoga video ini bermanfaat buat kalian yang yang sedang memakai OPPO F3 Plus atau yang ingin membeli OPPO F3 Plus oke nanti kedepannya saya akan coba mereview smartphone ini karena ini juga pengalaman saya pertama kali memakai produk OPPO oke teman-teman terima kasih untuk yang sudah menonton jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info-info berupa video dari saya ke depannya like bila teman-teman suka video ini dislike juga tidak apa-apa tapi bagi yang dislike boleh menuliskan alasan kenapa dislike di kolom komentar di bawah dan share juga ke teman-teman kalian semua terlebih untuk mereka yang memakai OPPO F3 Plus oke sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai habis video ini saya pamit bye